Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan informasi buat kalian semuanya yang biasa bekerja di gudang dan ini adalah produk yang saya beli di Shopee ini adalah untuk scan barcode, tapi disini scan barcode yang saya beli itu yang model 2D ya ini model 2D, kenapa saya harus beli ini? karena kalau nginput barang seperti handphone itu harus menggunakan scanner barcode dan scanner barcode kita kebetulan kan udah rusak nah ini kisaran harganya sekitar di Shopee itu sekitar 500an dan wujudnya seperti ini memang ada yang single ya, dan ada yang 3D, terus ada yang 2D kayak gitu ini di dalamnya ada, kita itu beli 1 barcode itu dapet 2 box kayak gini isinya ini adalah barcode-nya sendiri terus kemudian di dalamnya ada buku panduan buku panduan kayak gini dan disini ada troubleshooting-nya yang bisa kita kerjakan dan bisa mencoba untuk ngekan-ngekan seperti ini ya karena handphone sekarang kode scanner barcode, gambar barcode-nya ini sangat kecil-kecil sekali jadinya saya harus cari yang barcode-nya yang memang proper buat ngekan setiap hari nah yang box kedua adalah tempatnya jadi kalau sempama kalian pengen buat ini ditaruh ya ini kayak gini ini bisa kalian pasang dimana aja dan ini sebenarnya lebih aman kalau dipakai karena apa? ini biasanya suka cuma digulung-gulung jatuh dan begitu kalau nggak pakai beginian kalau ada-ada beginian dipasang itu yang pakai biasanya orasan leweran biasanya gitu biasanya nah ini cuma begini doang terus langsung di pasang pasangnya gimana? biasanya cuma dimasukin begini coba oh iya nah kayak gini ini kayak gini nih nah untuk scan-nya itu yang biasa di handphone itu kayak supaya lembak itu handphone samsung yang tak liatin ya itu kayak gini nih email-nya kecil banget tuh email-nya ini sangat kecil makanya jadinya lebih proper kalau pakai scanner yang kayak gini ini scannernya di sini ini di dalamnya ada kayak ada lampunya jadi kalau malam-malam aman nah waktu kalian habis unboxing kayak gini ini saran saya segera langsung dicolokin ke komputer dan tunggu jangan buru-buru nah kalau sudah dipasang nah ini kan bunyi ya nah ini ada lampunya jadi aman banget kalau sumpama kita pas nginput itu lampunya mati atau apa tuh dan untuk menghitung cahayanya itu juga aman contoh ya taruh di tempat lain mbak nah contoh tuh ini kayak gini tuh langsung dong jadi ada dibantuin sama cahaya yang di dalam itu dia terang tuh sangat sensitif banget cepet ini kalau disini gak ada mereknya sih cuman nanti saya kasih linknya kalau kalian mau baca ya untuk instalasinya gak begitu sulit yang penting kalian calokin ke komputer kalau boleh membutuhkan waktu sekitar 2 atau 3 atau sampai 5 menit sampai bener-bener biasanya di deket jarum di deket jam sebelah pojok kanan bawah itu ada yang muter-muter kayak gitu nah ya kalau sudah seperti itu kalian sudah selesai sampai ke centang udah langsung bisa langsung buat ya kayak gitu produknya kalau kalian mau pesen boleh ke saya juga bisa Assalamualaikum terima kasih